Akses secara kesana sulit, kemudian masyarakat juga tidak ada bak penampungan yang memadai, yang bisa menampung satu tanki air, 4.000 liter seperti itu. Jadi alternatif ya harus pakai galor. Nah ini juga memerlukan anggaran yang cukup besar, karena harus menggunakan kapal dari pangkalan. Nah diperkirakan berapa desa yang memerlukan air bersih? Desa-desa yang terisolir, karena dapat banjir, karena akses jalan itu terus. Terus, itu tadi seperti yang saya sebutkan, di area Kota Ringan Lama. Kolam ya. Desa Kondang, Lalang, dan lain-lain. Mungkin himbawan Bapak untuk saat ini belum adanya teralirnya air bersih bagaimana? Kami menghimbau saja kepada masyarakat, tetap memperhatikan masalah kesehatan mereka. Pertama dalam mengonsumsi air, kalaupun memang sampai saat ini belum bisa kita alirkan air bersama, tetap bisa menampungi kerja, tetap harus tetap dimasak. Dimasak sampai memang layak untuk mengonsumsi. Oke, terima kasih. Terima kasih.